Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Tulus Abadi. Saya hari-hari sebagai petua pengurus garian ILKI di Asal Lembaga Konsumen Indonesia. Saat ini, di tengah eratisi ekonomi yang sangat beras di semua negara dan khususnya di Indonesia, belanja online itu menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, dan bukan hanya masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat perkotaan pun sudah mulai menggunakan transaksi belanja online atau e-commerce, apalagi di tengah era pandemi seperti ini, di mana kita disuruh tinggal di rumah, mengurangi kontak fisik, dan mengurangi mobilitas, sehingga belanja online menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Namun demikian, saya kira saya ingin memberikan tips kepada masyarakat, kepada operator, dan juga regulator. operator. Kepada masyarakat, pelaku konsumen, saya minta tiga hal, bahwa saat belanja online, tolong pastikan bahwa masyarakat konsumen melakukan transaksi belanja online di platform-platform digital yang stable, yang punya reputasi baik, yang punya nama baik. Jangan sampai ingin melakukan belanja online, tapi di platform atau akun yang abal-abal, yang kemudian konsumen resiko tertipu sangat tinggi, seperti barang tidak sampai, ataupun barang yang dipusahkan tidak susuai, dan lain sebagainya. Jadi ingat, belanja di platform digital yang stable. Dan yang kedua, pastikan bahwa konsumen sudah membaca syarat dan kepentuan yang berlaku, atau term and condition harus dibaca. Apa kira-kira aturan-aturan yang ditentukan, sehingga tidak salah dalam bertransaksi, tidak tertipu, tarifnya kemudian juga jelas, dan apalagi ada juga sistem COD, cash on delivery. Banyak konsumen yang menggunakan sistem COD, tapi tidak mengerti bagaimana mekanisme komplainnya, bagaimana transaksinya, dan segala macam, sehingga menimbulkan tech shop antara konsumen dengan petugas kurir yang akhir-akhir ini cukup marah. Dan ketiga, konsumen juga harus jangan segan-segan untuk melakukan pengaduan, jika dalam belanja online itu mengalami satu kekecewaan, atau mengalami satu kerugian, yang kemudian bisa merugikan terapinansial, atau kerugian terapinan lainnya. Sehingga jangan segan-segan untuk mengadu kepada toko online-nya, atau kepada platform digital. Dan kepada operator, kami juga meminta agar terus meningkatkan pelayanan kepada konsumennya, dan kemudian juga dengan segan-segan, kalau ada konsumen yang mengadu, untuk ditangani dengan baik, dengan cepat, dengan akurat, dan saat ini sedang terjadi sebuah revolusi, kalau belanja secara online, juga penanganan pengaduan secara online. Sehingga dikenal ada yang namanya ODR, Online Dispute Resolution. Jangan sampai konsumen belanja secara online, tapi mengaduannya secara konfesional, itu bagi LKI, atau BPSK, dan lain sebagainya. Dan kepada regulator, pemerintah, selaku pengawas, kami juga meminta agar meningkatkan pengawasan yang lebih intensif, lebih komprehensif. Karena apa? Karena dengan jelasnya transaksi belanja online ini, mata juga potensi untuk timbulnya satu sengketa, itu sangat besar. Apalagi sekarang sudah ada PP no. 80 tahun 2020 tentang belanja online, itu maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pengawasan secara masif, sehingga bisa mewujudkan belanja online yang betul-betul bermanfaat, baik bagi konsumen, bagi operator, atau platform digital, atau toko online, atau juga kepada pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang dikadang-kadang dari belanja online ini. Nah itulah beberapa hal yang kamu sampaikan. Dan saya juga khusus kepada Tokopedia, saya mengucapkan selamat atas perselenggarannya konferensi start DX First Summit. Harapannya dengan acara ini, terus bagi Tokopedia untuk terus meningkatkan pelayanan pada konsumennya, meningkatkan reputasinya, dan jangan lupa, kalau ada pengaduan-pengaduan pada konsumen, harus direspon dengan baik. Dan sejauh ini, interaksi antara YLKI dan Tokopedia cukup baik. Kalau ada pengaduan-pengaduan, langsung kami teruskan dan mendapatkan penyelesaian yang cepat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.